Oke, ini kita coba kalau kita mau membuat entah itu buku, entah itu laporan gitu ya, publikasi yang bolak-balik ya rasanya belum pernah kita coba gimana caranya sih pendekatannya kalau kita mau bikin publikasi bolak-balik ya entah itu laporan buku ya ini ada contohnya waktu itu saya bikin laporan dengan kegiatan sekolah bunda ya karena apa Pak Rimun maunya dibuat apa buku agak kecil gitu jadi ini ukurannya waktu itu kalau nggak salah A5 ya A5 dan dia bolak-balik ya Nah ini saya kerjakan pakai Microsoft Word ya karena waktu itu eh apa sumber laporannya dari dari bu dokter ya Mbak Rahmi jadi gadget segala macem itu kalau nggak pakai Microsoft Word ya agak susah nah ini kan seperti yang teman-teman lihat ini dia bolak-balik ya eh apa namanya eh eh bolak-balik itu jadi seperti ini ya misalnya fiturnya dia kayak yang kita kelihatan di sini eh halamannya satu di kanan satu di kiri ya jadi kalau halaman ganjil itu ada di kanan halaman genap dia ada di kiri ya itu berbeda itu kemudian juga eh layout margin ya kalau kita lihat di sini eh di dalam margin dalam ya itu lebih lebar daripada margin luar biasanya ya ini ini enggak 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 mesti begini gitu ya jadi teman-teman eh apa nah terserah aja ya kenapa kok saya bikin di dalam ini lebih lebar karena biasanya untuk buku itu kan dia di di apa binding ya atau di jilid itu di tengah sini makanya kalau misalnya ketebalannya itu eh cukup tebal ya di di atas 100 gitu itu kan pasti ada bagian yang tidak bisa terlihat ya karena ada kalau kita ketika kita buka buku itu pasti ada bagian yang enggak bisa terlihat jadi kita harus reserve ya atau kita harus cadangkan beberapa mili gitu ya dari ujung dalam itu untuk bagian yang terbuang ya karena ini tidak bisa dilihat ya sehingga itu menyebabkan margin dalam itu lebih besar daripada margin luar ya itu begitu juga ini kalau teman-teman lihat yang di atas itu header ya satu di kiri yang yang kalau kita halaman ganjil itu header ada di kiri nempel di kiri maksudnya ya eh left apa left margin dia dia nempel ke situ Nah kalau di halaman genap dia di kanan ya itu gitu ya jadi ketika di kita membukanya sebagai buku ya itu akan terjadi harmonisasi seperti ini nah ini kan memang saya maksudkan begini itu anak teman-teman enggak enggak mesti ngikutin ini cuma disini adalah saya saya cuma mau nunjukin fitur-fitur yang harus kita perhatikan ketika kita buat buku gitu kalau pembuat laporan seperti biasa kan eh halamannya di satu titik ya maksudnya apa di kiri apa di kanan apa di tengah apa di atas ya di atas kanan di atas kiri gitu disitu terus ya tapi kalau sudah menjadi buku ini kan eh orientasinya beda ya jadi mungkin ada eh kalau kita taruh di tengah di sini di tengah juga nggak nggak jadi masalah gitu kan tapi ketika kita eh apa kita mau bolak-baliknya seperti ini halaman apa namanya ganjil itu ada di kanan eh ya mestinya kalau kita di sini apa halaman genap juga ada di kanan kan agak lucu ya walaupun nggak salah gitu ya cuma secara desain itu kurang harmonis ya itu sama seperti ini kalau headernya di halaman ganjil di kiri eh nggak salah juga kalau misalnya di halaman genap itu ada di kiri kecuma jadi kurang harmonis itu tadi gitu ya itu nah ini 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 saya buka PDF nya ya eh apa namanya jadi kita bisa lihat kalau bolak-balik itu apa hasilnya begini nah karena bolak-balik ya itu temen-temen harus ingat kalau kita membuka file itu itu enggak cuma sendirian artinya enggak cuma sendirian harus ada baliknya karena kan bolak-balik ya jadi kalau kita ada bolak nih halaman satu itu jangan lupa eh yang ada di pikiran kita itu ada baliknya ya jadi misalnya nggak bisa kita misalnya seperti ini eh apa eh kalau kita nggak bolak-balik ini halaman cover terus ada soft cover ya kan nah sebelum eh apa eh kalau nggak bolak-balik tentu saja halaman cover habis itu soft cover tapi kalau bolak-balik habis cover kan ada baliknya cover ya bolaknya cover baliknya apa gitu jadi harus harus selalu ada di pikiran kita bahwa kalau kalau bolak-balik itu ada baliknya jangan lupa ya jadi kita nggak bisa habis ini cover terus soft cover gitu nggak bisa karena dibaliknya soft cover eh dibaliknya cover apa kalau 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 habis cover terus soft cover ini soft cover akan berada di sebelah kiri sini akan berada di baliknya sini kan nggak terjadi enggak harus begitu enggak 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 seharusnya begitu ya kan jadi ini biasanya ketika kita bikin eh apa bikin eh sesuatu di dibaliknya di bolaknya baliknya harus kita eh apa namanya reserve sebagai baliknya halaman satu itu selalu begitu dan kalau eh bolak-balik ya ada baiknya kita selalu patokkan pada eh pembagian empat ya jadi jumlah halaman entah itu laporan buku ya kalau bisa dibuat di habis dibagi empat ya usahakan ditambah Hai karena karena nanti eh ketika mau cetak eh biasanya orang percetakan itu eh apa namanya mencetak itu bolak-baliknya empat halaman sekaligus ya jadi eh apa eh kalau misalnya kita eh buku atau laporan kita tidak habis dibagi empat ya usahakan ditambah ya di terakhir-terakhir itu eh halaman-halaman kosong untuk eh menggenapkan menjadi habis dibagi empat ya itu eh apa namanya nggak mungkin enggak 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 kepake ya eh sama teman-teman cuma hal alangkah baiknya eh selalu ingat-ingat itu kalau mau bolak-balik baiknya jumlah halamannya itu habis dibagi empat ya sama seperti ini misalnya ini jumlah halamannya 120 ya kalau misalnya kita nggak nah ini seperti ini ya nah ini ini kan cover belakang cover belakang itu kan pasti halaman genap ya dan halaman ganjilnya itu eh cover dalamnya itu ya ya kosong gitu ya nggak ada apa-apa ya ini ini kebetulan aja eh habis dibagi empat 120 ya tapi kalau misalnya nggak habis dibagi empat ya harus kita tambahkan misalnya halaman kosong halaman kosong lagi bolak-balik untuk ke menggenapkan angkanya supaya jumlah total halaman itu habis dibagi empat ya nah bagaimana ini caranya membuat apa layout eh bolak-balik ya tentunya kita selalu eh selalu ya maksudnya urusannya ya ada di page setup ini ya di page setup ya jadi di di layout page setup ya dari sini oke kalau di toolbar ini Pak nomor dua akhir nomor dua nah itu mana ini yang 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 bunyinya bolak-balik ini ya multiple pages ya ini yang mencetting bahwa dokumen kita bolak-balik kalau normal dia akan selalu jatuh di kanan ya normal 12345 atau ada di kanan terus sama kita bikin laporan itu itu kan jatuhnya teks maupun sampai akhir itu ada di kanan terus ya kan itu normal nah yang yang bolak-balik itu mirror margin ini namanya ya Nah kita kita apa kita pilih ya papernya misalnya empat misalnya ya ini mirror margin nah ini ini yang kemudian kita tentukan ya top bottom nah dia kalau kita pilih mirror margin dia akan selalu berubah menjadi inside dan outside ya nih perhatikan kalau kita kita normal normal tuh dia akan kiri dan kanan marginnya itu ya kalau kita mirror margin mau bolak-balik ya kita ininya apa margin ya settingannya berubah menjadi inside outside sama seperti ini maksudnya jadi inside outside itu ya ini ya ini di dalam nih inside outside ya jadi dia nggak nggak kelihatan kiri-kanan lagi karena apa karena ini juga kalau dia inside nanti insidenya mana eh apa kesini apa nggak ya gitu ya kalau cuma sebalik kan sama itu kiri dan kanan ya kan nah kalau ini inside dan outside ini insidenya ya yang yang dekat dengan spainnya yang dekat dengan jilidannya outside yang di luar yang jauh dari jilidannya gitu ya ini dia maksudnya inside outside nah ini biasanya terserah temen-temen ya kalau kalau saya cenderung insidenya lebih gede daripada outsidenya misalnya ini 3 cm ya di sini eh 2,5 cm gitu ya atau 2 cm terserah aja ya ya gitu jadi eh di dalam itu eh biasanya lebih cenderung lebih gede daripada outsidenya itu untuk mengantisipasi ketika laporan kita ya kalau laporannya tipis sih nggak jadi masalah inside outside disamain juga nggak papa cuma kalau laporannya tebel kayak ini sekolah punda ini sudah kecil tebel ini lumayan 120 halaman itu kan kelihatan bahwa ada nanti bagian yang nggak bisa terlihat ya gitu jadi ini biasanya lebih digedein papernya terserah nah layoutnya ini yang kemudian jadi penting ya dari sini eh yang perlu diperhatikan ini adalah header dan puter ya Nah kalau kita mau bikin seperti ini jadi header nya kan bedanya antara kiri dan kanan antara ganjil dan genap makanya kita bilang kalau mau ya kalau mau seperti ini gitu ya kalau nggak mau ya nggak usah ya ini kita pilih beda antara ganjil dan genap kot itu ganjil event genap ya beda antara ganjil dan genap karena apa karena di sini ini ada di kiri di sebelahnya yang kalau halaman ganjil headernya dari kiri halaman genap ada di kanan ya kan begitu juga puter nih puter kalau halang halamannya halaman ganjil itu ada di kanan kalau halaman genap ada di kiri ya jadi header dan puter itu mau lainan mau berbeda berbeda ya Nah kalau misalnya ini kita halaman pertama juga mau berbeda dengan halaman selanjutnya ya misalnya nih ini halaman pertama akan berbeda dengan halaman ini gitu tapi kalau ini kan sama nih saya kan samain nah itu makanya kita kita pilih ini tapi kalau mau sama ya jangan jangan dipilih different first page ini ya different first page ini untuk membedakan halaman pertama saja ya halaman pertama saja dari tiap section atau bagian ya gitu jadi kalau kalau teman-teman mau bikin seperti ini misalnya halaman nah ini seperti ini misalnya ini halaman ini kan berbeda dengan halaman ini ya kan tapi saya bisa nggak perlu pakai ini nggak perlu pakai different first page cuma section ini dan section ini saya buat berbeda sehingga layoutnya bisa dibuat berbeda gitu kan nah lain kalau misalnya ini pendahuluan segala macem ini kan akan berlanjut dengan isi teksnya yang selanjutnya nah ini kalau kita mau bikin berbeda makanya ini settingan different first page ini harus kita pilih gitu ya tapi kalau dalam hal ini saya mau sama aja gitu jadi nggak kita pilih gitu ya setelah ini mirror margin paper kita pilih lewatnya begini terus kita oke nah sehingga nanti ini kalau kita apa misalnya nih alaman judul ya kan alaman judul ini jangan lupa setelah alaman judul ada baliknya ya Nah setelah baliknya tentunya kita bikin soft cover ya ini buat soft cover misalnya ya di sini cover ya nah gitu ya nah ini kan saya bilang tadi eh saya masukkan section break gitu jadi ini dan ini itu bisa berlainan layoutnya gitu ya soft cover habis soft cover jangan lupa dibaliknya soft cover ada sesuatu nah gitu jadi jangan lupa ketika kita mau bolak-balik jangan langsung disini hajar pendahuluan jangan maksudnya kan di ada baliknya gitu kan jadi kita pastikan eh halaman itu selalu eh apa namanya eh couple gitu ya ada ada pasangannya kalau ada ganjil kita pasti ada genapnya gitu ya kalau kita ada halaman cover pasti ada halaman dibalik covernya soft cover pasti ada halaman dibalik soft covernya ya jadi jangan enggak di-reserve gitu di sisain gitu ya ya jadi jangan kita langsung pendahuluan di sini gitu ya masa pendahuluan di halaman genap ya kan enggak ketika kita jatuh halaman satu atau ganjil ya itu harus selalu berada di kanan ya kalau teman-teman lihat buku kalau yang normal ya itu halaman ganjil ada selalu di kanan ya jadi misalnya ini adalah halaman apa namanya baliknya dari halaman soft cover nah habis itu kita baru mungkin daftar isi misalnya ya ini misalnya aja daftar isi mungkin beberapa halaman apa satu halaman nah dibelakangnya daftar isi apa gitu ya ya misalnya misalnya daftar tabel ya di belakang daftar tabel ada daftar gambar misalnya ini misalnya nah ini udah sepasang ini udah sepasang ya ini udah sepasang daftar isi Oh di depannya ini ada kata pengantar benar ya kata pengantar misalnya ya eh maaf nah gitu habis kata pengantar nah daftar isi boleh nggak ya di belakang yang kata pengantar gitu kalau misalnya dia satu halaman eh apa namanya boleh-boleh saja gitu ya enggak 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 jadi masalah gitu coba kalau dua halaman dia kata pengantarnya banyak gitu hanya akan ketendang ke halaman ganjir ya untuk sementara ini kita begini dulu ya gitu habis itu baru disini dimasukkan ke next page lagi ya break yang next page ya section baru nah ini dia maksudnya ya jadi eh apa nah ini baru kita kita mulai maaf misalnya bab satu misalnya ya pendahuan misalnya nah gitu ya nah ini maksud saya eh section itu eh ketika kita mau menyamakan bagian satu dengan yang lain ini bagian cover ini saya mau berbeda dengan bagian kata pengantar softcover ya softcover ini juga mau berbeda dengan loading ini mau sama samakan dengan ini kalau mau berbeda dengan kata pengantar ya seperti ini misalnya nih ini softcover ya ya nggak ada apa-apanya nggak ada header nggak ada footer berarti bagian ini berbeda dengan bagian ini ya artinya begini artinya softcover cover 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 sama softcover sama gitu ya gitu ya jadi hanya dipakai page break ya nah softcover dengan dengan kata pengantar bedain nah bedain itu artinya section break ya gitu nah ini baru kata pengantar kata pengantar misalnya seperti ini kata pengantar ini enggak ada kata pengantar kalaupun ada misalnya kan sudah pakai ini sudah pakai header footer gitu ya kata pengantarnya gitu oke nah ini satu dua tiga empat lima enam nah daftar tabel daftar gambar dapat baru ini apa satu dan seterusnya gitu jadi nah kemudian untuk apa untuk ada kebiasaan yang baik ketika kita ganti bab ya itu apa kita ganti dengan seksion yang baru ya gitu misalnya ini ganti bab dua ya bab dua gitu yaitu kita sebaiknya ada baiknya kita ganti dengan seksion yang baru jadi jangan-jangan break saja jangan-jangan page break saja melainkan ganti dengan seksion break ya gitu jadi kalau kita mau adakan perubahan gitu satu seksion itu bisa apa terisolasi gitu ya jadi enggak enggak semuanya jadi ikut berubah gitu jadi itu apa namanya pengenalan kalau kita mau bikin dokumen pulak-balik ya nanti bagaimana apa namanya tampilannya itu itu eh apa atau layoutnya bisa apa teman-teman tanyakan lagi atau kita coba sambung dengan eh tutorial yang beda ya ya itu dulu mudah-mudahan berguna Assalamualaikum selamat menikmati